Hai selamat pagi bosku minal Aydin walfaidin mohon maaf lahir dan batin bosku saat ini saya akan meninjau kelok 18 bos ini saya sudah berada di depan gerbangnya bos Oke kita masuk ke dalam bosku kita coba cek seperti apa atau Hai saat ini saya sudah di wilayah grogol bosku atau bawah parang tritis bos ini lokasinya besok salah satu jalan untuk kelok 18 bosku karena tadi malam hujan bos ini jadi lumpurnya banyak sekali bosku seperti ini klip kelihatannya itu keras tapi ternyata waduh meletok-meletok seperti ini bos motor saya nggak sanggup ini nanti sampai atas bos Oke kita pelan-pelan coba sebisanya bos jangan lupa like comment dan subscribe-nya bosku mantap ini masih di wilayah grogol bosku lokasinya seperti ini dan jalannya itu sangat licin sekali bos ya kalau naik kesana itu bos nanti sampai giri jati tapi ini karena jalannya meletok-meletok rakaruan bos aduh berbahaya bos oke nanti kita coba cek dari atas bosku bagaimana keadanya mantap oke saat ini saya sudah berada di atas dusun grogol bosku ini sudah di kasih batu semua bos untuk mengeraskan jalan tapi yang separuh belum dan ini sangat berbahaya ya bosku karena waduhnya ini lancip-lancip bos batu ini ternyata hasil dari atas yaitu keduan tanah karena tanah kan diratakan lalu ternyata di dalamnya ada tumpukan batu keras seperti ini bos lalu digunakan untuk mengeraskan ini seperti ini penampakannya bosku ingin tahu hasilnya seperti apa pokok main pantau terus video saya bos nanti masih bisa naik kesana itu bos info-info seputar proyek di daerah Jogja dan sekitarnya pantau terus channel saya saya akan berusaha selalu melaporkan bosku mantap ini adalah contoh batu yang ditemukan saat penggalian tanah bosku nah batunya itu berwarna biru-biru ungu bosku atau abu-abu tapi agak kebiru-biruan seperti ini bos ini sangat keras sekali bosku batunya bagus sekali untuk material proyek terima kasih terima kasih Oke, pantau terus video saya, Bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Saat ini saya berada di wilayah Girijati, Bosku. Yaitu sudah di wilayah Gunung Kidul, Bos. Nah, dan ternyata keadaannya masih sama. Itu jalannya sangat membahayakan. Karena tadi malam hujan deras, Bosku. Tapi paling tidak gambarannya seperti ini, Bos. Kalau masuk ke situ, itu nanti bisa melihat pemandangan parangkritis, Bosku. Nah, ini luas sekali, Bos. Meskipun jalannya kelihatan keras, tapi beletok-beletok rakaruan, Bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, Bosku. Pantau terus video saya. Mantap. Di depan saya itu tampak ada Beko yang sedang istirahat, Bosku. Itu nanti jalannya masih ke sana lagi itu, Bos. Dan ini suasana pedesaan di atas bukit parangkritis, Bosku. Masih hutan-hutan berantara seperti ini, Bos. Penasaran? Pantau terus video saya, Bos. Kita cek ada apa lagi, Bosku. Mantap. Ini gerbang utama di wilayah Giri Jati, Bosku. Atau tepatnya di Gunung Kidul. Atas parangkritis, Bosku. Bisa kita cek, Bos. Sebentar lagi wilayah ini akan menjadi ramai sekali karena adanya kelok 18, Bosku. Nah, tapi jalannya saat ini masih sulit untuk dilalui, Bosku. Nah, keadaannya seperti ini sementara, Bos. Bagi yang ngerindu wilayah Giri Jati. Nah, seperti ini, Bos. Ini kayaknya disemen seperti ini, tapi cuma sampai situ, Bos. Depan sini lalu, walau sangil sekali itu, Bos. Di sana itu, jalannya. Oke, Pantau terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, Bos. Mantap. sant one ke sini. Tidak. Sampai jumpa.